Pagi tadi Pak, ada laporan kontainer senjata, informasinya milik dari US Army yang disegel Beacukai Lampung karena tidak terdaftar di manifestnya Beacukai. Itu tindak lanjut dari TNI sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi begini. Jadi prosedur untuk security clearance itu kewenangan dari Panglima TNI. Ya, kewenangan dari Panglima TNI terhadap siapa? Terhadap misalnya personil, material dari militer negara asing. Atau juga penerbangan. Penerbangan juga melalui kami untuk security clearance. Karena ada juga kewenangan lain yang dimiliki oleh institusi terkait. Misalnya yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri ada. Ya, itu diplomatic clearance namanya. Ada juga yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Ya, misalnya kalau penerbangan flight clearance. Nah, intinya kalau yang berhubungan dengan kunjungan, kedatangan, personil, material. Material itu semuanya. Senjata, barang, segala macam itu ada di saya. Nah, mekanisme biasanya dari perwakilan militer negara asing di sini, itu mengirim surat nota diplomatik ke saya. melaporkan sekaligus mengisi formulir yang namanya Clearance Approval for Indonesia Territory. Jadi, CAIT. Nah, itu memang sudah lama berlangsung. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kadangkala antara yang perwakilan negara asing yang membuat surat dengan kemudian satuan-satuan yang kemudian melaksanakan itu kadang-kadang miss. Tetapi secara umum untuk latihan kali ini, itu kan sudah direncanakan sejak tahun lalu. Tahap-tahapannya sudah ada, latihan-latihannya mulai dari IPC itu, Initial Planning Conference. Kemudian berapa bulan kemudian MPC atau Middle Planning Conference dan terakhir FPC. Jadi, di situ sudah disepakati latihan apa saja, melibatkan berapa personil, material apa saja, walaupun secara umum. Nah, kemudian dieksekusi tentang perizinannya. Jadi, yang kemudian kemarin di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung itu adalah miss. Tetapi itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi ilegal. Itu yang kita kladifikasi. Karena memang tugas dari perwakilan negara asing, militer negara asing yang akan menjelaskan. Kita mengkonfirmasi apakah ini masuk dari perangkat material dari militer Anda. Kalau iya, kita buatkan approval. Jadi, proses dan mekanisme pemberian security clearance ini sudah selalu kita lakukan. Bahkan untuk kedatangan yang tidak terjadwal, itu ada mekanisme. Tidak ada jadwal, tidak ada rencana pun, tetap bisa. Asal kita juga verify atau kita konfirmasi. Jadi, proses kemarin itu miss di bawah, tapi di pihak mereka. Yang sebetulnya juga tidak ada masalah karena segera kita konfirmasi ke perwakilan militer dari Amerika dalam hal ini di kantor atas pertahanan, khususnya yaitu Office of Defense Cooperation. Jadi, ya sudah clear. Oh iya. Nanti yang tidak akan dipakai, jadi yang sekarang sudah datang di Pelabuhan Panjang, itu ada 11 helikopter. Empat jenisnya adalah Apache, yang kita punya juga itu heli serang. Kemudian tujuh heli Black Hawk. Kemudian empat satuan penembakan untuk artileri medan rocket system. Yang kalau di kita itu Astros, itu mereka High Mars. Kemudian ada juga tiga satuan tembakan untuk artileri medan, tapi cannon system. Jadi, yang kalibernya 1.05. Terus datang juga misalnya 41 Humvee, kendaraan darat. Kemudian mereka juga ada beberapa alat berat. Kemudian juga trailer, truk, semuanya sudah tiba. Termasuk senjata-senjata tadi. Senjata yang belum masuk, yang belum masuk dalam daftar security clearance request ya, permintaan security clearance, itu senjata perorangan semua. Jumlahnya 618, sedangkan personil dari Amerika Serikat yang akan terlibat dalam latihan nanti, total adalah sekitar Rp1.120.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.